Ya Ini aku sama Evo Ya Halo Fish People Kembali bersama gue Evo And welcome back to the channel Apa kabar temen-temen semua Gue harap semua dalam keadaannya baik ya Oke video hari ini Gue mewujudkan request Fish People nih Request dari temen-temen semua Karena banyak temen-temen Fish People Yang tinggalin komen Ngasih komen ke gue tuh Untuk beli satu ikan ini nih Ikan predator ini Ikan monster yang takis banget Keren banget Nah ikan apa yang gue beli Ikuti terus videonya Ya jadi kemarin Pas gue beli ikan green terror Sama ikan jaguar cichlid Nah di toko sebelahnya nih Di kelapa gading gue liat ini nih temen-temen Ikan gabus Wah keren ya ikan gabusnya Jadi gue mau mewujudkan request subscriber nih temen-temen subscriber Kan banyak yang komen Dibilang kalau om Evo beli ikan gabus dong gitu ya Nah ini hari ini gue akan mewujudkan request kalian temen-temen Nih gue akan beli ikan gabus ya Oke kita bungkus ya ikan gabusnya Sampai jumpa Ini ada ikan apa liat tuh temen-temen Kayak ular gitu ya Belut atau apa ini Wah liat tuh keren ini ada belut Wah takis Wah keren banget nih Kayak ular Ini juga bagus nih Belidak albino ya Sama lele albino nih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yang bisa Ini ya Oke udah sampai kantor Ini ikan barunya kita aklimat dulu Kita apungin aja dulu di aquarium Seperti ini supaya dia menyesuaikan diri dulu Temperatur air sama air yang ada di aquarium Terima kasih Oke ikan gabusnya udah kita masukin ya Ikan snack headnya nih Tuh cuman masih agak stress ya Wartanya belum keluar Itu juga ekornya gue beli emang udah gitu ya temen-temen ya Udah pecah-pecah gitu Karena waktu di tukang ikannya Ikan ini tuh digabung sama ikan-ikan gabus yang lain Mungkin katanya dia berantem Tapi tuh si ekornya bisa tumbuh lagi ya Gak apa-apa Bisa sembuh lagi kita lihat ya nanti satu minggu dua minggu Cuman gue milih yang ini kenapa? Karena yang lain tuh badannya kurus-kurus Sama markingnya jelek Jadi gue mau gak mau ngambil yang ini Yang ekornya agak pecah gini Cuman ini menurut gue markingnya paling bagus Dan badannya paling tebal Paling gendut gitu loh Dibanding dua yang lainnya ya Ini sih bagus Ikan snack headnya Ini ikan gabus apa ya temen-temen ya Ini emperor snack head bukannya Coba tolong temen-temen yang penghobi ikan gabus Boleh kasih tau tinggalin komen di bawah Ini jenis apa Ikan gabusnya ya Karena kalau ikan gabus yang biasa itu kan warnanya hitam ya Gelap gitu kan atau coklat Nah kalau ini ada markingnya gitu kan Ada totototolnya gitu Nah jadi gue gak tau ini ikan gabus apa Boleh tolong temen-temen yang penghobi ikan gabus Kasih tau di komen ya Ya hari ketiga ya Ikan cananya nih udah Bagus ya warnanya udah keluar Wah lihat tuh guys Warna keren ya ada biru-birunya gitu Ada hijau-hijauunya Markingnya totototol gitu Keren banget warna ikan ini Tuh udah keluar ya markingnya ya Kalau kemarin masih agak pucat ya warnanya Sekarang udah jelas banget warnanya Takis banget warna ikan ini Keren warnanya biru-biru hijau gitu temen-temen Gue udah tau nih Nama jenis cana apa ini Cana pleuro ya namanya ya Wah keren banget Cana pleuro Atau kerandang ya Oh ya cantik ya Bentuk ikannya juga keren banget Beda-beda sama bentuk-bentuk ikan yang lain Kalau ini lebih mirip ular ya sebenernya ya Daripada bentuk ikan Ikan gabus ini Ikan cana pleuro ini Ini juga ikan asli Indonesia Makanya Kita mesti bangga ya Jadi orang Indonesia ya Ikan-ikan Indonesia tuh Keren-keren banget Takis-takis Sampai terkenal ke seluruh dunia ya Fish people ya Wah cantik ya Tuh ada biru-birunya gitu Fish people tuh Wah ini blue base nih Fish people Blue base Cana nih ya Cana blue base Kayak blue base arowana gue di rumah ya Wah cantik nih Blue base juga nih Cananya nih Ya cantik emang jenis cana ini Cana pleuro ini emang warnanya begini Dia biru-biru gini Ijo-ijo Ada birunya ada ijo-nya Markingnya totototol gini Makanya gue Kepengen juga Dari dulu sebenernya Beli ikan ini Karena Masukan dari temen-temen Banyak yang komen Suruh gue beli ikan cana ya Temen-temen ya Ya akhirnya Kesampean nih Beli cana Cuman gue Gue gak suka Cana yang Cana maru Karena dia Warna gelap Warna hitam Atau coklat Nah gue sebenernya Lihat-lihat cana Yang gue suka Warnanya ini Dia warnanya cerah Terang gitu loh Kalau yang satu lagi Ada cana mahal tuh Yang cana barka ya Fish people ya Itu bisa belasan juta Kalau itu mah ya Mahal tuh cana barka Dan barangnya susah ya Nyarinya Ya ini makanya Gue Suka sih Warna yang ini Warnanya terang Cerah Bagus Gak gelap ya Gak kayak cana maru Atau Gabus toman Kalau gabus toman Kegedean kayaknya Taruh disini Fish people Gabus toman kan Bisa 1 meter lebih ya Ikan 10 ribu Subscriber nih Fish people Wah Makasih ya Fish people Untuk support-supportnya Kepada saya Kepada channel ini Gue udah mencapai 10 ribu subscriber Tanpa kalian Gue tidak bisa mencapai Sampai sekarang ini Terima kasih Supportnya Makanya gue Ini nih Buat kalian nih Kalian kan banyak yang Komen suruh gue Beli cana nih Makanya gue Beli ikan ini Buat netizen nih Buat fish people Ya Ikan 10 ribu subscriber nih Spesial 10 ribu subscriber Terima kasih ya Teman-teman semua Untuk supportnya Ya jadi kayak gini Sekarang tampilan Aquariumnya Takis banget Ada ikan Cana sekarang Oke mungkin Segitu dulu Video gue hari ini Beli ikan baru Beli ikan monster baru Spesial 10 ribu subscriber Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel gue Thank you guys Salam ikan And see you in the next video